Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Video kali ini kita akan membahas tentang To tell the day untuk menyatakan hari dalam bahasa ingles Materi ini merupakan materi yang ada dalam buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP Kali ini kita akan membahas pada chapter 3 yang berjudul What Time Is It? Dan fokus kita pada halaman 53 sampai halaman 58 So, are you ready to study? Let's get started! Sebelum kita mulai membahas pada buku kalian halaman 53 sampai halaman 58 Di sini akan saya kasih kalian kosa kata yang ada hubungan dengan the day Ataupun hari dalam bahasa ingles Yang pertama ini nanti adalah kaitannya dengan the name of the days Ataupun nama-nama hari Kita mulai, kalau dalam bahasa ingles kita mulainya dari hari minggu Hari minggu bahasa inglesnya adalah Sunday Sunday, hari minggu Monday, hari Senin Tuesday, hari Selasa Wednesday, hari Rabu Thursday, hari Kemis Friday, hari Jumat Saturday, hari Sabtu Kita ulangi lagi ya Sunday, hari Minggu Monday, hari Senin Tuesday, hari Selasa Wednesday, hari Rabu Thursday, hari Kamis Friday, hari Jumat Saturday, hari Sabtu Itu adalah nama-nama hari dalam satu minggu Kemudian di dalam nama-nama hari ini Kita biasanya menyebutkan sebelum sesudah hari ini gitu ya Nah untuk kosa kata yang pertama adalah today Today artinya hari ini Tomorrow artinya besok Yesterday, kemarin Before, sebelum After, sesudah Kita ulangi lagi Today, hari ini Tomorrow, besok Yesterday, kemarin Before, sebelum After, sesudah Itu tadi untuk kosa kata yang kita gunakan dalam how to tell the day in English Bagaimana caranya kita itu menyatakan hari-hari dalam satu minggu Sekarang kita akan mulai pada pembahasan buku kalian Yaitu pada halaman 53 Pada halaman 53 Disitu ada Observing and asking questions Mengamati dan mengajukan pertanyaan Kita lihat di bawahnya There are seven days in a week Disana ada tujuh hari di dalam satu minggu We will learn to say them one by one Kita akan belajar untuk mengucapkan nama-nama hari itu satu per satu Kemudian di bawahnya ada You are what we will do Disini ada beberapa yang akan kita lakukan First, yang pertama We will listen carefully to our teacher say Kita akan mendengarkan dengan hati-hati Apa yang guru ucapkan tentang the names of the days Nama-nama hari Second, yang kedua We will repeat the words Kita akan mengulangi kata-kata tersebut After the teacher one by one Setelah guru tersebut satu per satu Jadi disini guru nanti akan menyampaikan Akan mengucapkan Kemudian studentnya atau siswanya akan menirukan tersebut Kemudian kita scroll ke bawah Disitu ada nama-nama hari Kita mulai ya Dari Sunday Sunday itu adalah hari minggu Sunday, hari minggu Monday, hari Senin Tuesday, hari Selasa Wednesday, hari Rabu Thursday, hari Kamis Friday, hari Jumat Saturday, hari Sabtu Oke kita ulangi lagi ya Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Kemudian di bawahnya disitu ada Siti Di Siti disitu dia bilang I like Sunday very much Saya sangat menyukai hari minggu I go out with my family Saya bisa keluar dengan keluargaku What is your favorite day? Apa hari favorit kalian? Jadi disitu Siti itu mengucapkan Bahwasannya Siti menyukai hari minggu Karena bisa keluar bersama keluarganya Dan dia juga bertanya Apa hari favorit kamu? Kemudian kita lanjutkan pada halaman 54 Disitu ada collecting information Mengumpulkan informasi We will be drill our teacher Kita nanti akan didrill oleh guru kita To say the names of the days Untuk mengatakan nama-nama hari tersebut You are what we will do Disini ada beberapa yang akan kita lakukan First We will be drill by our teacher How to say the names of days In different situation orally Jadi yang pertama ini nanti Kita akan didrill oleh guru kita Untuk mengucapkan bagaimana Cara mengucapkan nama-nama hari Dengan situasi yang berbeda secara lesan We must not see our notebooks Kita tidak boleh melihat catatan kita Second Yang kedua Our teacher will say the name of a day Yang kedua guru kita itu akan mengatakan nama-nama hari And we will say the name of before and after the day Dan kita akan menyebutkan nama-nama hari itu sebelum dan sesudahnya We will do it very fast Kita akan melakukannya dengan cepat Kemudian kita scroll ke bawah Disitu ada 4 student Ada 4 siswa yang akan menyebutkan hari beserta hari apa sesudah dan sebelumnya Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya Dari yang paling bawah kemudian ke samping Today is Friday Hari ini adalah hari Jumat Tomorrow is Saturday Besok adalah hari Sabtu Yesterday was Thursday Kemarin adalah hari Kamis Dia bilang seperti itu Kemudian di sampingnya Saturday is after Friday Hari Sabtu itu setelah hari Jumat Kemudian sampingnya After Monday is Tuesday Setelah hari Senin adalah hari Selasa Sampingnya Wednesday is before Thursday Hari Rabu sebelum hari Kamis Di sampingnya lagi Before Tuesday is Monday Sebelum hari Selasa adalah hari Senin Dan yang terakhir yang cewek disitu bilang Today is Monday Hari ini adalah hari Senin Tomorrow is Tuesday Besok adalah hari Selasa Yesterday was Sunday Kemarin adalah hari Minggu Nah ini adalah beberapa yang dia sampaikan Maka disini tadi saya sudah menyampaikan Ada beberapa kosa kata yang bisa kalian gunakan Today artinya hari ini Tomorrow besok Yesterday kemarin Before sebelum After sesudah Kemudian pada halaman 55 Disitu ada associating Mengasosiasi This is our schedule Ini adalah jadwal kita We will learn Kita akan belajar To say the subject one by one Untuk mengatakan pelajaran apa Satu per satu Kemudian kita scroll ke bawah Kita lihat disitu ada tabelnya Dimulai dari hari Monday Hari Senin Nah hari Senin jadwal kalian apa aja Yang pertama adalah English Bahasa English Yang kedua Math Matematika Yang ketiga Arts Seni Yang keempat adalah Religion Atau pelajaran agama Itu adalah hari Senin Kemudian Tuesday Hari Selasa Pelajarannya apa aja Indonesian Bahasa Indonesia Science Science Ilmu Pengetahuan Kemudian Citizenship Keluarga Negaraan Kalau kita biasanya menyebut dengan PPKN ya Pelajaran Pendidikan Keluarga Negaraan Kemudian Art Seni Witness Day Hari Rabu Pelajarannya apa aja Social Study Atau ilmu pelajaran sosial Kita menyebutnya dengan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial Kemudian Sports Ularaga Religion Agama Art Seni Berikutnya adalah hari Thursday Hari Kamis Pelajarannya Math Matematika English Bahasa Inggris Science Science Ilmu Pengetahuan Kemudian Indonesian Bahasa Indonesia Dan yang terakhir Friday Hari Jumat Pelajarannya adalah Science Ilmu Pengetahuan Dan Indonesian Pelajaran Indonesia Karena disitu hari Jumat Maka pulangnya lebih cepat Jadi untuk Pelajaran ketiga Sama pelajaran keempat Kosong Kan pada halaman 56 Disitu ada Associating We will tell About the schedule Kita akan mengatakan Tentang jadwal kita In writing And orally Secara tertulis Dan juga Secara lesan Jadi kalau di atas tadi Disitu sudah ada tabelnya Sekarang kalian menulis Schedulnya Dalam bentuk tulisan Dan juga lesan Diucapkan Contohnya seperti apa Contohnya Di bawah disitu Disitu ada Mbak Lina Yang mengatakan Nah tulisannya disitu ada ya On Monday Pada hari Senin I learn English Math Arts And Religion Pada hari Senin Saya belajar Bahasa Inggris Matematika Seni Dan Agama Kemudian yang kedua On Tuesday Pada hari Selasa I learn Saya belajar Titik Titik Nah disitu Kamu sendiri yang menulis Boleh melihat pada jadwal Yang ada di atas Atau kalian bisa menulis Pada jadwal kalian sendiri Di bawahnya juga ada On Wednesday Pada hari Rabu On Thursday Hari Kamis On Friday Hari Jumat Nah apa aja yang kamu pelajari disitu Kemudian pada halaman 57 Disitu communicating We will make our own schedule at school Kita akan membuat jadwal pelajaran kita Di sekolah kita Jadi ini nanti Terserah kalian Jadwal sekolah kalian itu Seperti apa Kamu tuliskan disitu Nah untuk contohnya Tadi kalian bisa melihat Pada halaman sebelumnya Halaman 55 56 Kemudian Nah tugas kalian disitu Pada halaman 57 Menuliskan jadwalnya itu Seperti apa Kita scroll ke bawah Disitu ada Time Jam Jam berapa Harinya Monday Hari Senin pelajarannya apa Tuesday Hari Selasa Wednesday Hari Rebu Thursday Hari Kamis Friday Hari Jumat Nah pelajarannya apa Jamnya Jam berapa Kamu tulis disitu Umpamanya Jam 7 07 Sampai jam 8 Hari Senin pelajarannya Tentang Math Matematika Nah seterusnya Kamu tulis seperti itu Kemudian di bawahnya Mas Udin Disitu Mas Udin bilang On Sunday pada hari Minggu I learn English at 7 o'clock Saya belajar bahasa Inggris pada jam 7 tepat On Wednesday pada hari Rabu I learn English Saya belajar bahasa Inggris At half past nine Pada jam 9 lebih 30 Jadi disitu dia menyebutkan Pada hari Minggu dia belajar bahasa Inggris pada jam 7 Pada hari Rabu dia belajar bahasa Inggris pada jam 9 Lebih 30 Dan yang terakhir pada halaman 58 Disitu ada communicating Let's play the game Ayo kita bermain game This is a calendar game Ini adalah game tentang calendar Game tentang tanggal dalam bahasa Inggris Nah caranya seperti apa Here are what we will do Ada beberapa yang akan kita lakukan We will work in groups Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa group We will play this game with a disk and some tokens Kita akan bermain game ini dengan menggunakan dadu dan juga beberapa tokens First we will roll the disk Yang pertama kita nanti akan menggulung dadu atau melempar dadu Kalau kita biasanya melempar dadu gitu ya Second yang kedua We will move our token based on the numbers Kita akan memindahkan token tersebut berdasarkan nomor tersebut Kalau di dalam dadunya itu yang dilempar munculnya 6 Nah kamu masukkan disitu angka 6 Then we have to say the name of the day Kemudian kita akan mengatakan nama-nama hari and the date dan juga tanggalnya Kalau dadunya tadi itu pada dadunya yang muncul itu 6 Maka kamu menyebutkan tanggal 6 Harinya tanggal 6 itu harinya Angkama disitu Saturday, hari Sabtu Nah ditulis disitu tanggal 6 hari Sabtu The student who first reached the end of the month will be the winner Jadi disini bagi siswa yang pertama kali mencapai akhir bulan Itu sebagai pemenangnya Kemudian kamu lihat disitu ada gamenya Startnya dimulai dari situ Di atas ada hari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Dan yang terakhir end of the game Game yang terakhir disitu Kayak tadi ya Jadi dilempar dadunya Kemudian yang muncul itu angka berapa Disebutkan tanggal sama harinya itu apa Dan seterusnya sampai akhir dari game tersebut Nah itu tadi untuk video kita part 4 bagian keempat Yang membahas tentang to tell the day Bagaimana cara menyatakan hari dalam bahasa Inggris Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa like, subscribe Dan juga share ke seluruh media yang kalian punya Nantikan video-video saya berikutnya Thanks for watching See you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax